Intro Oke lanjut soal ekonomi Soal yang pertama Pada saat menjelang liburan sekolah Eko memiliki rencana sebagai berikut Pertama melakukan perjalanan wisata keluarga Dua, membeli pakaian baru untuk digunakan di pantai Tiga, mengerjakan tugas dari sekolah bersama teman-teman Empat, makan siang dengan keluarga di tempat yang terjangkau Lima, belajar pelajaran yang sulit bersama teman-temannya Yang merupakan prioritas kegiatan yang harus dilakukan adalah A. 3, 4, dan 5 B. 2, 4, dan 5 C. 1, 2, dan 3 D. 2, 3, dan 4 E. 1, 2, dan 4 Oke jawaban yang tepat pastinya pilihan A Mari kita bahas Kegiatan yang diprioritaskan Ingat, yang diprioritaskan disininya Merupakan kegiatan yang bersifat vital, penting Ini adalah penting Nah Apabila kegiatan tersebut tidak segera dikerjakan Akan membawa dampak buruk bagi individu tersebut Berdasarkan soal tersebut Yang merupakan kegiatan yang harus segera dikerjakan Yang menjadi prioritas adalah Poin yang ketiga Poin yang keempat Dan poin yang kelima Kegiatan satu dan dua Pelaksanannya dapat dilakukan setelah kegiatan yang diprioritaskan tersebut Soal yang kedua Perubahan cuaca yang ekstrim Menyebabkan arus distribusi barang terhambat Contohnya Distribusi bawang merah Tidak lancarnya Distribusi tersebut menyebabkan kekurangan stok Dan harga menjadi naik di beberapa daerah Dari permasalahan tersebut Jambang positif yang terjadi terhadap pengusaha bawang merah adalah A. Pengusaha agen bawang merah terpaksa memangkas distribusi Atau arus pengirimannya kepada pedagang pengejar B. Pengusaha yang memiliki barang stok bawang merah dan menjual dengan harga baru akan mengalami keuntungan C. Bawang merah B. Stok bawang merah yang masih ada dijual dengan harga tinggi D. Pengusaha terpaksa menjual bawang merah dengan patokan harga yang lama E. Pengusaha atau agen bawang merah tidak bisa menjual bawang merah kepada masyarakat Oke, disitu yang diminta adalah keuntungannya Kita bicara disini keuntungan mana ini Kita bicara ini dampak positif Oke, berarti ketika kita bicara dampak positif yaitu pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan B Pengusaha yang memiliki barang stok bawang merah dan menjual dengan harga baru akan mengalami keuntungan Oke, mari kita bahas Bagaimana kondisi tersebut memberikan keuntungan bagi pengusaha yang masih memiliki stok bawang merah Ingat, masih memiliki stok Mereka dapat menjual dengan harga yang tinggi Karena barang tersebut langka Hal ini membuat mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan bawang merah Oke, kita bahas yang soal selanjutnya Yaitu soal nomor 3 Pak Karta mempunyai lahan seluas 1 hektare Dia memiliki keinginan untuk membuka usaha Akan tetapi ada masalah yang dihadapinya sebelum memulai usaha Yaitu sasaran masyarakat yang akan menjadi konsumen apakah laki-laki, perempuan, anak-anak, atau dewasa Masalah pokok ekonomi modern yang dihadapi Pak Karta adalah A. Bagaimana cara memproduksi B. Kapan barang akan diproduksi C. Untuk siapa barang diproduksi D. Dimana barang akan diproduksi E. Barang apa yang akan diproduksi Kita ingat bahwa permasalahan dari Pak Karta itu adalah sasaran masyarakat Yang akan menjadi konsumen apakah itu laki-laki, perempuan, anak-anak, atau dewasa Berarti kalaupun kita lihat Itu adalah menyatakan orang Berarti jawaban yang tepat adalah C. Untuk siapa barang akan diproduksi Rafa setelah lulus SMA negeri berencana akan mencari pekerjaan Ia diterima di beberapa perusahaan Yaitu di restoran dengan mendapatkan penghasilan per bulan Rp 1.600.000 Sedangkan di pabrik konveksi dengan mendapatkan penghasilan per bulan Rp 1.200.000 Sedangkan di perusahaan transportasi dengan mendapatkan penghasilan per bulan Rp 1.300.000 Dari beberapa perusahaan Rafa memilih bekerja di restoran Maka biaya peluangnya adalah A. 400.000 B. 1.200.000 C. 1.600.000 D. 1.300.000 E. 2.500.000 Kita tahu bahwa tadi Rafa Itu memilih bekerja di restoran Ketika dia bekerja di restoran Berarti Dia akan Mendapatkan biaya yang paling tinggi Di mana Dia akan Mendapatkan biaya peluang Peluangnya Sesuai dengan Apa Atau di mana dia bekerja Ketika kita lihat bahwa Restoran tersebut Biaya penghasilan per bulan Rp 1.600.000 Maka jawaban yang tepat Itu adalah pilihan C Oke Kita lanjut ke soal yang kelima Berikut ini Ciri-ciri sistem ekonomi 1. Permasalahan ekonomi Dipecahkan berdasarkan kebiasaan 2. Pemerintah Menentukan Aktivitas ekonomi 3. Pasar Merupakan fokus kegiatan ekonomi 4. Adanya prinsip Kebersamaan atau kolektivisme 5. Terdapat kebebasan memilih Lapangan pekerjaan Dan lapangan usaha 6. Terdapat persaingan Di antara pelaku ekonomi Terutama menguasai pasar Dari ciri-ciri di atas Yang termasuk ciri-ciri Sistem ekonomi pasar Adalah A. 1. 2. 3 B. 1. 2. 4 C. 2. 3. 4 D. 4. 5. 6 E. 3. 5. 6 Oke mari kita bahas Kita lihat yang pertama Ini bukan Yang kedua Pemerintah Pemerintah Menentukan Sistem Menentukan Artifitas ekonomi Ini bukan Pasar Merupakan fokus kegiatan ekonomi Ya ini benar Adanya prinsip Kebersamaan Ini bukan Terdapat kebebasan Memilih Lapan pekerjaan Dan lapan usaha Benar Dan Yang keenam Terdapat persaingan Di antara pelaku ekonomi Terutama menguasai pasar Ini benar Sehingga Jawaban yang tepat Itu adalah Pilihan E Terutama